Kita beralih ke informasi berikut, Saudara. Kementerian Kesehatan terus menyelidiki kasus dugaan hepatitis akut misterius pada anak yang menyebabkan tiga pasien anak di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo meninggal dunia. Tiga pasien yang sempat dirawat dan meninggal dunia merupakan pasien rujukan yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Tiga kasus pasien hepatitis yang ditangani RSCM terdeteksi pada stadium lanjut. Kementerian Kesehatan meningkatkan kuas padaan dalam dua pekan terakhir ini setelah Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kejadian luar biasa pada kasus hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya. Ketiga kasus ini usianya dua tahun, delapan tahun, dan sebelas tahun. Yang dua tahun itu belum mendapatkan vaksinasi, yang usia delapan tahun baru mendapatkan vaksinasi satu kali dan yang sebelas tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif ya. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI melakukan investigasi kontak mengenai faktor resiko. Kalau kita melihat dari data yang ada, satu kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya. Jadi ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, DKI Budiman, menanggapi isu hepatitis akut misterius pada anak yang dikait-kaitkan dengan vaksin COVID-19. DKI menyebut pendapat ini tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Hepatitis adalah infeksi yang sebetulnya umum terjadi pada anak khususnya yang disebabkan oleh adenovirus. Namun saat ini yang terdeteksi oleh WHO dan termasuk Kementerian Kesehatan adalah satu infeksi yang betul ada sebagian link dengan adenovirus. Salah satu jenis virus ya. Karena hepatitis ini bisa ada hepatitis A sampai E. yang ini berbeda-beda, virusnya berbeda-beda hanya menyerang organ yang sama yaitu hepat. Nah selain itu tidak semuanya memiliki vaksin. Hepatitis itu tidak semuanya efektif untuk semua jenis virus itu. Termasuk untuk sayangnya untuk yang kaitan dengan hepatitis yang saat ini terdeteksi yang dianggap misterius ini belumlah bisa dikaitkan dengan proteksi untuk vaksin yang ada saat ini. Tapi juga tidaklah dikait, tidak ada bukti untuk dikaitkan timbulnya akibat adanya vaksinasi COVID. Walaupun ada satu jenis vaksin COVID yang menggunakan adenovirus ya. Sebagai salah satu mekanismenya. Nah selain itu, apa yang kita lihat saat ini terkait hepatitis yang menyerang anak-anak ini menunjukkan juga bahwa anak-anak ini ada kelompok yang rentan. Karena mereka mayoritas belum divaksin. Atau bahkan di bawah lima tahun belum mendapat atau belum eligible untuk divaksin. Lebih jauh mengenai hepatitis akut yang menyerang anak-anak ini di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, akan disampaikan Timothy Margun. Tim? Ya Mbak Yu, kita akan melihat bagaimana sebenarnya perkembangan dari informasi penyebaran hepatitis akut ini. Hepatitis atau kasus hepatitis akut menyerang anak-anak ini memang informasi pertama didapat dari Eropa, Amerika dan juga sekarang di Asia. Dan hingga kini masih belum diketahui apa sebenarnya penyebabnya. Nah Badan Kesehatan Dunia WHO pertama kali menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya, kasus pertamanya. Nah kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. Nah WHO kemudian menyatakan kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak dan ini disebutkan sebagai kasus luar biasa sejak 15 April 2022. Sejak resmi dipublikasikan sebagai KLB, jumlah laporan ini terus bertambah dan tercatat lebih dari 228 kemungkinan kasus hepatitis akut pada anak sudah dilaporkan dari 20 negara saat ini. Nah hepatitis itu sendiri berasal dari hepar atau hati dan itis atau peradangan. Jadi hepatitis secara sederhana adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh bakteri, virus, obat-obatan, alkohol, perlemakan, dan zat berbahaya lainnya. Nah selama ini hepatitis memiliki 5 jenis yakni hepatitis A, B, C, D, dan E. Dalam kasus hepatitis akut pada anak ini tidak ditemukan penyebab dari 5 jenis hepatitis tersebut. Karenanya hepatitis akut pada anak ini disebut misterius atau belum diketahui apa penyebabnya. Gejala klinis pada kasus yang teridentifikasi hepatitis akut adalah adanya gejala gastrointestinal yaitu nyeri abdomen, diare, dan juga muntah-muntah pada anak. Nah sebagian besar kasus tidak ditemukan adanya demam tinggi atau hanya bergejala demam ringan saja. Peningkatan enzim hati serta sindrom jaundis atau penyakit kuning akut ini juga ditemukan. Nah meski belum diketahui apa penyebab dari hepatitis akut pada anak ini, untuk mencegah infeksi ada beberapa langkah awal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah rajin mencuci tangan menggunakan sabun, mencuci seluruh bahan makanan hingga bersih. Yang ketiga memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih sebelum dikonsumsi. Yang keempat tidak bergantian alat makan. Yang kelima menghindari kontak dengan orang sakit. Yang keenam tetap menjaga kebersihan khususnya untuk barang-barang yang akan kita konsumsi. Dan yang ketujuh disiplin protokol kesehatan. Nah ini yang kita dapatkan adalah saran-saran dari Kementerian Kesehatan yang sampai saat ini juga masih terus mencoba memperbarui dan mendapatkan data terbaru terkait dengan hepatitis akut yang saat ini menyerang anak-anak. Tidak ada kepanikan yang perlu timbul, tidak perlu juga kita panik. Tapi kita harus mengikuti seluruh langkah-langkah ini saja. Dengan mengikuti seluruh langkah-langkah ini saja, kita sudah memberikan perlindungan terbaik untuk anak-anak kita dan menghindarkan mereka dari kasus hepatitis akut ini. Nah dokter spesialis anak konsultan gastro-hepatologi RSCM FKUI, Profesor Hanifa Oswari, mengimbau orang tua untuk waspada terhadap gejala awal hepatitis pada anak. Segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Orang tua harus waspada bahwa ada penyakit yang memang berbahaya, tetapi dengan kita waspada diharapkan kita tidak mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi yang berat, tapi kita mendapatkan pada kondisi yang awal yang memberi ruang untuk dokter menolong pasien lebih banyak. Apa saja gejala awalnya? Gejala awalnya adalah gejala saluran cerna. Jadi kita musti waspada kalau anak-anak kita mengalami gejala saluran cerna, seperti tadi, yaitu gejala diare, mua, muntah, sakit perut, atau demam ringan. Dan sudah memikirkan bahwa ini ada kemungkinan bisa mengarah ke arah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu. Bawalah anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning, jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau lebih berat kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, ini akan membuat dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi untuk menolong anak-anak kita tidak terkena sampai menimbulkan kematian. Jangan menudah-nudah kalau ada tanda-tanda yang tadi disebutkan, timbul pada anak-anak kita, segera dibawa ke rumah sakit agar bisa ditangani dengan baik. Atau mungkin Anda masih ada yang membingungkan terkait dengan hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya ini, Anda bisa menghubungi nomor-nomor dari Halo Kemenkes, ada nomor hotline yang bisa Anda hubungi di nomor 1500 567, atau Anda bisa menghubungi melalui SMS di 0812 815 62620, bisa juga melalui vaksimili, ataupun langsung mengirimkan email ke kontak at kemenkes.go.id dengan pertanyaan Anda, agar Anda juga bisa lebih jelas, lebih tenang menghadapi apa yang saat ini sedang dihadapi oleh dunia, yaitu wabah hepatitis akut pada anak. Tidak perlu panik, yang penting kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga menjaga protokol kesehatan kita. Saya kembalikan ke Bayu. Terima kasih.